Selamat bertemu lagi dengan saya, Pak Jain Udin Kali ini kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup Kita akan lihat pembahasan yang pertama itu tentang dasar klasifikasi makhluk hidup Kemudian klasifikasi sistem lima kingdom Kunci determinasi dan kladogram Serta tingkatan taksom dalam sistem klasifikasi Kita lihat Mengapa makhluk hidup harus diklasifikasikan Apa yang terjadi jika tidak ada sistem klasifikasi makhluk hidup Ini kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui paparan berikut ini Oke, dasar klasifikasi makhluk hidup Yang pertama, klasifikasi adalah satu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup Dalam golongan atau unit tertentu Nah, cabang biologi yang mempelajari klasifikasi itu namanya taksonomi Klasifikasi itu dilakukan agar makhluk hidup dapat lebih mudah dipelajari Pengelompokan biasanya didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki masing-masing makhluk hidup Makin banyak persamaannya, makin dekat kekerabatannya Makin sedikit persamaannya, makin jauh kekerabatannya Klasifikasi itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi biologi Di antara yang pertama, memberi nama makhluk hidup yang baru Ditemukan Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya Mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau makhluk hidup untuk membedakan dengan spesies atau kelompok yang lain Mengerti, mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup dan jarak kekerabatannya Serta yang terakhir, mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dengan lebih mudah Tugas buat Anda kerjakan uji kompetensi 31 Di buku yang Anda pegang Alaman 51 Kita lanjut Sistem klasifikasi 5 kingdom Ini yang kita pakai sekarang Dulu, Linnaeus hanya mengelompokkan 2 kingdom Yaitu vegetable dan animal Artinya tumbuhan dan hewan Heckel tahun 1866 itu mengelompokkan makhluk hidup menjadi 3 kingdom Protista, pelantai, dan animalia Catton tahun 1925 Dia memperkenalkan 2 empire Yang pertama Prokaryota dan yang kedua Eukaryota Yang ketiga Kaplan Kaplan tahun 1938 itu 4 kingdom Monera, Protista, pelantai, animalia Wittaker tahun 1969 mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom Monera, Protista Plantai, Fungi, dan animalia Perbandingan karakteristik dari 5 kingdom makhluk hidup Karakteristik dari organisasi sel Monera, Unicellular, Protista, beberapa spesiesnya multicellular Fungi, hampir semuanya multicellular Plantai multicellular, animalia multicellular Memberat intinya Pada Monera tidak ada Pada Protista ada Pada Fungi ada Pada plantai ada Dan pada animalia ada Dinding sel Pada Monera ada Sebagian tersusun oleh peptidoglican Sedangkan pada protista beberapa spesies tipinya bervariasi Pungi itu ada Dan tersusun oleh kitin Nah, cirinya tuh Plantai ada Tersusun oleh selulosa Animalia tidak ada Karakteristik yang keempat Mampu berfotosintesis Monera beberapa spesies Misalnya pada cyanobacteria mampu Protista beberapa spesies Pungi tidak Dia tidak mampu melakukan proses fotosintesis Plantai hampir semuanya Melakukan proses fotosintesis Sedangkan animalia tidak Yang terakhir Yang kelima Mengambil molekul organik dari lingkungan Monera beberapa spesies mengambil Protista ada beberapa spesies Pungi semua spesies Plantai jarang Sedangkan animalia Animalia semua spesies Nah, kita lihat sekarang Kerajaan yang pertama Kingdom yang pertama Monera Monera adalah organisme Dengan sel yang intinya Tidak mempunyai membran inti Atau prokaryot Kirinya Pertama prokaryot Yang kedua Umumnya berkembang biak Dengan membelah diri Yang ketiga Terbagi atas bakteri Atau eubacteria Dan archaeobacteria Bakteri purba Yang selanjutnya heterotroph Yang selanjutnya Aktif bergerak pada kondisi lembab Yang terakhir Berperan penting Dalam mendaur ulang Zat makanan dan mineral Contohnya pada Gambar streptococcus Dan anabein Spesies Protista Kerajaan yang kedua Kingdom yang kedua Ini adalah kingdom Makhluk hidup Yang terdiri atas Satu sel Atau banyak sel Yang memiliki Membran inti Atau eukaryot Nah, ciri protista Yang pertama Dikelompokkan menjadi Protista mirip tumbuhan Protista mirip hewan Dan protista mirip jamur Nah, protista mirip tumbuhan Atau alga Dikelompokkan menjadi Alga hijau Atau chlorovita Alga merah Atau rodopita Alga coklat Atau peopita Dan alga kemas Atau chrysovita Sedangkan protista mirip hewan Dikelompokkan berdasarkan Cara mendapatkan makanan Dan cara bergerak Yang terakhir Protista mirip jamur Ini memiliki Pase berkoloni Mirip jamur Nah, ini contohnya Adalah rumput laut Yukhema eukotoni Contoh dari protista Fungi Ciri-cirinya adalah Yang pertama Tidak berklorofil Makanan diperoleh Dengan menyerap Zat organik Dari lingkungan Uniseluler Dan multiseluler Terdiri atas Kumpulan hiva Nah, banyak jenis Makanan dan minuman Dibuat dengan Bantuan jamur Misalnya tempe Risopus oligosforus Roti Saccharomyces cerevisiae Kecap Aspergillus wenti Nah, ini contohnya Jamur, podostroma Kornudamai Yang biasa tumbuh Di Asia Timur Yang adalah salah satu Spesies bungi Paling beracun di dunia Pelantai Pelantai tumbuhan Yang merupakan Makhluk hidup Yang berklorofil Dapat menggunakan Cahaya matahari Untuk mengubah Materi sederhana Menjadi makanan Melalui proses Fotosintesis Pengelompokan tumbuhan Menjadi beberapa kelompok Berdasarkan pada Persamaan dan perbedaan Kiri-kiri yang dimilikinya Dunia tumbuhan Itu dikelompokkan Menjadi tumbuhan Tidak berpembuluh Dan tumbuhan berpembuluh Nah, ini contohnya adalah Anggota dari Talopita Yang kita lihat Gambarnya Equisetum Himenale Ya Paku ekor kuda Animalia Yang kelima Pengelompokan hewan Didasarkan pada Banyak sedikitnya Persamaan dan perbedaan Kiri yang dimiliki Para ahli Membagi dunia hewan Menjadi dua kelompok besar Yaitu hewan yang Tidak bertulang belakang Invertebrata Dan hewan yang Bertulang belakang Atau vertebrata Nah, perbedaan Paku antara Hewan vertebrata Dengan hewan vertebrata Yaitu terletak pada Rangka tubuh Dan susunan pusat Sarafnya Dua Nah, hewan vertebrata Memiliki rangka luar Atau exoskeleton Ada pun susunan Saraf pusat Hewan vertebrata Terletak Ya Sepanjang perut Atau ventral Nah, ini contohnya Dari hewan Udang gala Makrobarium Rosembergi Dan yang kedua Ular cobra Opiogus Hanah Ya, Opiogus Hanah Silahkan dikerjakan Uji kompetensi 3-2 Di buku aktif Dan kreatif Di halaman 54 Next Kita lanjut Ke pembahasan yang Ketiga Kunci determinasi Dan kladogram Identifikasi Atau determinasi Makhluk hidup Adalah proses Untuk menentukan Nama makhluk hidup Ya, yang kemudian Menempatkannya Dalam kelompok yang tepat Nah, untuk Mengidentifikasi Makhluk hidup Diperlukan alat bantu Alat bantu tersebut Berupa gambar spesimen Bisa awetan Atau dari herbarium Atau kunci determinasi Nah, kita lihat Kunci determinasi Kunci determinasi Itu adalah Kunci analisis Yang menggunakan Ciri taksonomi Yang saling berlawanan Nah, tiap Langkah Dalam kunci tersebut Dinamakan Kuplet Yang terdiri dari Dua pernyataan Yang saling berlawanan Sehingga disebut Sebagai kunci Dikotomis Nah, contohnya Perhatikan ya Ada kumpulan Makhluk hidup berikut Yumako Lele Bunglon Harimau Gorila Manusia Nah, ini bisa kita lihat Dari kegiatan Aktivitas ilmiah Tiga satu Alaman dimanam Untuk berlatih Membuat kunci determinasi Sederhana Kita lihat Nah, ini Kalau kita klasifikasikan Dengan membuat Bahkan dikotamin Sebagai berikut Pertebrata Yang absolut hidup di air Mulut di ventral Yumako Ya Mulut tidak di ventral Itu Ya, di terminal Tujung Itu lele Sedangkan yang tidak hidup Absolut di air Dia berambut Maka, kalau dia berekor Harimau Tidak berekor Ya Bipedal itu manusia Berjalan dengan Lua kaki Tidak bipedal Itu gorilla Sedangkan dari Rambut dan tidak berambut Yang tidak berambut Adalah bunglon Maka, kalau kita lihat Kunci determinasinya Dari bagian tersebut Ini dibuat Kunci determinasi Satu A Vertebrata yang hidup Absolut di air Nah, kalau dia Absolut di air Ke bawah terus Tapi, kalau dia Itu langsung ke nomor dua Kalau enggak Enggak absolut di air B Satu B Maka, vertebrata yang hidup Tidak absolut di air Langsung ke nomor tiga Ya Sedangkan yang nomor duanya Itu mulut terletak Di ventral Itu makanya Hiumako Atau Isurus Kalau mulut terletak Di terminal Atau ujung Namanya lelek Atau klarias Nah, tiga Langsung tadi Dari yang Satu B Yang tidak absolut Maka, apa? Dia berambut Kalau berambut Ke nomor empat Kalau tidak berambut Bunglon Atau Brokosella Dan seterusnya Ini Contoh dari Pembuatan Bagan dikotomi Dan kunci Dari determinasi Keladogram Keladogram adalah Diagram yang menunjukkan Hubungan atau relasi Antara Makhluk hidup Nah, keladogram dibuat Dengan mengelompokkan Makhluk hidup Berdasarkan kesamaan Ciri yang dimilikinya Nah, untuk membuat Keladogram Ada tiga langkah Yang pertama Membuat daftar Perbandingan ciri-ciri Dari makhluk hidup Yang akan dibuat Keladogramnya Atau misalnya Gertebrata Ya Hiu Lele Bunglon Harimau Gorila Manusia Tulang sejati Ada gak? Yang hiu tidak ada Adanya lele Bunglon Harimau Gorila Manusia Terus bernapas Dengan paru-paru Bunglon Harimau Gorila Manusia Berambut Dari mulai Harimau Gorila Manusia Tidak 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 Berekor Masuk Ke Gorila Dan manusia Bipedal Hanya manusia Nah ini Berdasarkan daftar Perbandingan Nah Yang kedua Membuat diagram Fan Dari tabel Perbandingan Di atas Diagram Dibuat Dimulai dari ciri Yang dimiliki oleh Semua makhluk hidup Yang dibuat Keladogramnya Kemudian Dilanjutkan dengan ciri Yang lebih sedikit Dimiliki Kemudian Dibuatlah Keladogram Dengan mengkonversi Diagram Fan Di atas Nah Keladogram Dibuat dengan Menambahkan Satu spesies Yang menjadi Kelompok luar Atau outgroup Nah Kelompok luar Adalah spesies Yang tidak memiliki Satupun ciri-ciri Yang sama Seperti ciri di atas Nah ini kita lihat Bipedal Manusia terus Tidak berekor Sampai ke Vetebrata Hium Perbandingannya Itu dengan Bintang laut Ada uji kompetensi Tiga-tiga Silahkan dikerjakan Yang ketiga Yang keempat Tingkatan Takson Dalam sistem Klasifikasi Carol Suneus Awalnya membagi Makhluk hidup Menjadi dua kingdom Yaitu hewan Dan tumbuhan Kemudian Dunia hewan Dibagi menjadi Berapa film Dan dunia tumbuhan Menjadi beberapa divisi Selanjutnya Kedua dunia tersebut Dibagi lagi Dalam tingkatan Lebih kecil Yaitu Kelas Bangsa Suku Marga Dan jenis Kita lihat Kingdom Kingdom Animalia Terus kingdom Filmnya apa Cordata Kelasnya Mamalia Ordonya Carnivora Familinya Canidae Genusnya Kanis Spesiesnya Jadi nama untuk Kanis Lufus Atau untuk Serigala Kingdom Ini merupakan tingkatan Takson tertinggi Dari suatu makhluk hidup Awalnya hanya Dua kingdom Sebelum Robert Whittaker Mengusulkan Sisi 5 kingdom Tahun 1999 Di bawah kingdom Ada film atau divisi Film digunakan Untuk kingdom Animalia Sedangkan divisi Digunakan untuk Kingdom Plantai Dan fungi Nama film Tidak memiliki Aturan yang khas Nama divisi Umumnya Berakhiran Vita Pada tumbuhan Dan alga Dan mie Kota Untuk jamur Contohnya Brio Vista Itu divisi Dari lumut Askomikota Divisi dari jamur Yang beraskus Di bawah Film atau divisi Kelas Kelas untuk Alga Umumnya berakhiran Pc Tumbuhan umumnya berakhiran Opsida Dan fungi Berakhiran Misetes Contohnya divisi Pteropita Tumbuhan paku Ada jadi 4 kelas Yaitu Pesilotopsida Equistopsida Marathiopsida Dan Pteridopsida Di bawahnya Ada Ordo Penamaan Ordo Pada tumbuhan Umumnya berakhiran Ales Contohnya Kelas Dikotiledon Itu tumbuhan Berkeping 2 Dibagi menjadi Berpordo Misalnya Malvales Bangsa kapas-kapasan Rosales Bangsa mawar-mawaran Graminales Bangsa rumput-rumputan Contoh Ordo dari kelas Monikotiledon Antara lain Poales Jingibrales Aresales Alismatales Dan lain-lain Sebagainya Yang kelima Film atau divisi Di bawah Ordo Nama Family tumbuhan Umumnya Diberi airan Dari AC Sedangkan Hewan Idai Contohnya Ordo Poales Dibagi menjadi Beberapa Famili Seperti Poase Jungkase Sipras Dan Mayakase Sedangkan Ordo Carnivora Dibagi menjadi Beberapa Famili Velide Suku Kucing-kucingan Kanide Suku Anjing-anjingan Urside Suku Beruang-beruangan Yang keenam Genus Dan Spesies Genus Adalah Tingkatan Takson Yang lebih Rendah Daripada Famili Sementara Spesies Adalah Tingkatan Takson Terendah Dan Menjadi Unit Dasar Klasifikasi Makhluk hidup Disebut Satu Spesies Jika dapat Melakukan Perkawinan Antar Sesamanya Dan Menghasilkan Keturunan Yang Subur Atau Fertil Itu Kriteria Dari Satu Spesies Nah Penamaan Spesies Pada awalnya Menggunakan Tata nama Polinomial Yaitu Nama Genus Yang diikutin Deskripsi Spesies Tapi Kemudian Karolos Leneus Memperkenalkan Sistem Tata nama Binomial Disebut Binomial Nomen Klatur Misalnya Komodo Kita namakan Faranus Komodensis Yang namanya Diambil Nama habitat Yaitu Pulau Komodo Di NTT Ada lagi Yang sama Dan Komodo Yaitu Biawak Faranus Sama-sama Faranus Kalau ini Komodensis Yang Untuk Biawak Itu bukan Komodensis Jadi Sama-sama Genusnya Komodo Eh Sama-sama Genusnya Faranus Kalau untuk Biawak Faranus Salvator Next Aturan Binomial Nomen Klatur Pertama Nama Suatu Spesies Tadidik Kata Kata Pertama Nama Genus Sedangkan Kata Kedua Petunjuk Jenis Contohnya Aracis Hipogei Aracis Adalah Nama Genus Dan Hipogei Adalah Petunjuk Jenis Yang Kedua Huruf Pertama Nama Genus Sudah Dengan Huruf Kapital Sedangkan Huruf Pertama Penunjuk Jenis Sudah Huruf Kecil Atau Nama Spesies Satu Ditulis Berbeda Dengan Huruf Lainnya Dalam Tek Huruf Tegak Maka Nama Spesies Dicetak Miring Atau Italik Demikian Pula Sebaliknya Nama Spesies Juga Ditulis Dengan Cara Diberi Garis Bawah Atau Underline Pada Setiap Katanya Misalnya Pada Kanis Familiaris Itu Ditulis Kanis Garis Bawah Yang Terpisah Dengan Familiaris Oke Pada Kata Kedua Dan Selanjutnya Digabung Dan Diberi Tanda Tanda Hubung Misalnya Kembang Sepatu Hibiscus Rosas Sinensis Jika Nama Spesies Hewan Terdiri Dari Tiga Kata Maka Kata Ketiga Bukan Nama Spesies Melainkan Nama Sub Spesies Takson Di Bawah Tingkat Spesies Contohnya Kucing Rumah Yang Jinak Felis Maniculata Domestica Yang Terakhir Nama Spesies Padang Pula Nama Spesies Lengkap Dengan Tahun Pertama Dipublikasikan Nama Ilmiah Contohnya Elepas Maximus L, 1758 Nama Ilmiah Gajah Asia Diberikan Nama Tahun 1758 Kalau Kita Lihat Urutan Takson Yang Lebih Lengkap Kingdom Di bawah Kingdom Regnum Divisi Di bawah Regnum Divisi Film 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 Untuk Hewan Divisi Untuk Tumbuhan Di bawah Ada Kelas Di bawah Ada Ordo Di bawah Ada Family Kemudian Ada Ragam Tribus Ada Genus Spesies Kemudian Ada Varitas Setelah Itu Ada Bentuk Form Atau Formanya Berikut Contoh Tingkatan Takson Misalnya Padi Lantai Divisinya Spermatopita Kelasnya Monocotiledone Ordonya Puales Familinya Puase Genus Orijal Spesies Orijal Setipa L Apel Merah Pelantai Indomnya Divisinya Spermatopita Kelasnya Dicotiledone Ordonya Rosales Familinya Rosace Genusnya Malus Nama Spesiesnya Malus Domesticus Borg Tahun 1803 Pucing Pucing Liar Kingdom Animalia Filmnya Cordata Kelasnya Mamalia Kemudian Ordonya Carnivora Familinya Felide Kemudian Genusnya Felis Spesiesnya Felis Maniculata Untuk Manusia Kingdomnya Animalia Filmnya Cordata Kelasnya Mamalia Ordonya Primata Familinya Hominide Genusnya Homo Spesiesnya Homo Savien L Lina Lihat Aktivitas Inmia 32 Kita Lihat Di Laboratorium Kesimpulannya Klasifikasi Mahluk Hidup Dilihat Persamaan Dan Perbedaan Ciri Kemudian Ada Sistem Lima Kingdom Monera Plotista Fungi Pelantai Animalia Tingkatan Takson Kingdom Regnum Divisi Film Kelas Ordo Familia Genus Spesies Kemudian Itu Ada Proses Dilakukan Dengan Cara Proses Identifikasi Ada Kladogram Gambar Awetan Dan Kunci Determinasi Jadi inilah Pembahasan kita Tentang Sistem Klasifikasi Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Pelajari Terus Belajar Dari berbagai Sumber yang Saya tampilkan Disini Atau Disumber Lain Mudah-mudahan Ini Anda Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati